gimana Mr. Ki membayangkan Pilkada Jakarta dengan atau tanpa Anies Baswedan? rame rame banget bukan, RK dan Deddy Mulyadi akur oh sebetulnya oke sebetulnya si RK tuh sepengetahuan saya dulu dengan Deddy Mulyadi tuh oke yang gak oke itu ada mas Anies kan akhirnya media Jakarta yang harus buka kantor cabang di Sumbar karena sangking ide menarik juga itu ya? iya, sangking persona yang mas Anies kalo Sam, Sam lu kalo nonton ini, lu nanti ngomong ke Ari tweet lu lebih setuju Pak Eric jadi Menteri? jadi ketua PSSI saja? atau jadi gubernur DKI? atau merangkap semuanya? iya pilkada ini kan juga hal yang menentukan masa depan oh sangat menentukan masa depan tadi part 1 kita adalah yang menentukan masa depan Pak Jokowi di out dan rekognisi Pak Prabowo di kesempatan kemarin dan PDI akan berada di luar pemerintahan harapan kelihatan proyeksi proyeksi karena memilih memberhentikan dan aspirasi Reserval Kabinet iya sekarang pilkada 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 ini bisa jadi sebagai gimana Mr. Q pilkada itu kontesnya begini ya pertama kan pemerintahan ini berjalan ini artinya harus diperbaiki dari jubil ke depan itu jangan terlalu lama biar dramatik jangan cepat-cepat juga jadi pertama kan pelaksanaan kebijakan pemerintah di tingkat pusat itu implementasinya kan banyak di daerah kalau kita bicara gubernur kan gubernur adalah perwakilan pemerintah pusat di daerah terus terang kalau saya sih melihat bahwa tingkat provinsi ini perlu dipikirkan ulang hubungannya dengan tingkat pusat karena di beberapa kejadian pemerintah provinsi itu bisa berbeda dengan pusat padahal di perwakilan pemerintah pusat di daerah menurut saya aneh itu harusnya gak terjadi itu misalnya kayak Piala Dunia U20 batal itu dan akhirnya kan Pak Wayan Koster pada hari ini kan minta maaf dia Pak Wayan Koster minta maaf kalau Mas Ganjar saya di situasi yang serius sulit kalau Mas Ganjar Mas Ganjar gak ngucapin minta maaf karena mungkin karena gak ada pilkada lagi buat beliau kalau Wayan Koster masih ada bisa terjadi loh itu efek-efek pilpres efek pera dunia pada pilpres itu bisa terjadi pada pilkada Bali Gubernur Bali siapa lagi nolak menolak U20 suaranya di bawah 20 hahaha hapes banget ya kalau minta maaf kalau ganjar misalnya kemarin ganjar juga ikut menolak efeknya bisa nggak ke calon PDI juga di Jawa Tengah pertama pertama itu dibalik ya jadi perwakilan pemerintah pusat di daerah yang kedua untuk daerah-daerah yang strategis ya gubernur terpilih itu adalah calon kuat untuk presiden dan wakil presiden di tahun 2029 yang akan datang itu kenapa dia menjadi peristiwa-peristiwa yang membentuk masa depan itu ya kita lihatlah Pak Jokowi Gubernur Jakarta terpilih 2012-2014 calon presiden dan terpilih 10 tahun Mas Anies terpilih Gubernur Jakarta 2017 jadi calon presiden 2024 Mas Ganjar terpilih Gubernur Jawa Tengah 2018 periode kedua jadi calon presiden jadi ya ini adalah peristiwa-peristiwa yang membentuk masa depan jadi intinya Jakarta ya kalau penduduk sih sebetulnya atau pemilih nggak begitu besar cuman sekitar empat setengah persen tetapi kan media exposure media exposurenya tuh luar biasa Jawa Barat provinsi terbesar dengan sekitar 17,5 persen dari populasi lalu kemudian Jawa Tengah sekitar 13,5 persen Jawa Timur sekitar 16 atau 16,5 persen ya praktis Banten ya sekitar 5 persen juga praktis sekitar 45 persen total populasi kita ada di Pulau Jawa di luar dari provinsi-provinsi di Jawa ini yang juga menarik adalah Sumatera Utara provinsi terbesar di Sumatera termasuk 10 besar provinsi terbesar di Indonesia mungkin juga Sulawesi Selatan ya provinsi terbesar penduduknya di Sulawesi Indonesia Timur dan salah satu provinsi terbesar di Indonesia juga jadi saya kira itulah wilayah-wilayah yang akan menjadi perhatian besar dari masyarakat dan dari media masa gitu nah mengenai siapa-siapa calonnya ini sangat variatif ya kalau di Jawa Barat karena masih ada petahana maka yang paling nampak itu adalah Ridwan Kamil dan menurut saya dia calon kuat entah nanti siapa akan jadi wakilnya dan siapa penantangnya Jawa Timur karena ada petahana Hoviva Indar Parawansa surveinya juga bagus calon kuat juga pertanyaannya siapa wakilnya dan siapa lawannya berarti dua ini kita tiriskan dulu karena ada petahananya ini yang lapangan kosong ya Banten lapangan kosong Banten sebetulnya ada petahana ada petahana Wahidin Halim Wahidin Halim ada petahana ada petahana ya tetapi siapa penantangnya udah kelihatan kalau disitu ya menurut saya Ayrin Rami Diani itu penantang yang paling obvious untuk Wahidin Halim dan rasa-rasanya mungkin cuma itu yang lain kayaknya nggak ada nah kalau Rano Karno lari tidak Oh sorry sorry Rano Karno bisa aja Rano Karno bisa lari tidak mobil tidak Rano Karno bisa tetapi kan dia kan udah pernah kalah dan begini untuk PDI perjuangan dugaan saya kecenderungannya akan lari dari Kim jadi jadi PDI perjuangan ini akan punya logika baru untuk Pilih Kada 2024 kalau tadinya itu kan pokoknya nasionalis berkoalisi dengan NU misalnya pada berhadirin menurut saya kemungkinan tidak karena Puk apa ininya manifesto baru manifesto nya Hai hancurkan Jokowi lawan Jokowi gitu jadi Jokowi adalah siksa kubur bagi PDIP itu akan dipakai juga buat pilkada eh sorry nih ya Neng lihat bagaimana pada faktanya ternyata Prabowo yang menang di Banten gitu misalnya apakah narasi itu akan dimainkan lagi gitu ya saya mulai dari kebalik misalnya gini nih kalau tadi Mr. Kim bianggap manifesto nya PDI adalah hancurkan Jokowi itulah lawan Jokowi siksa kubur atau jangan-jangan manifesto nya Kim manifesto nya Kim kita biarkan PDI sendiri di mana-mana bisa dua-duanya tetapi saya melihat dari naluri PDI sendiri pada hari ini jadi naluri PDI pada hari ini kita lihat misalnya di Sumatera Utara kan itu kan ada unholy Alliance dan strength bedfellow yang bisa terjadi di mana Edi Rahmayadi yang pada kampanye-kampanye sebelumnya itu kecenderungannya dekat dengan kelompok Islam atau kanan itu pada hari ini kan PDI mau merapat ke PDI dan wacana PDI mendukung Edi Rahmayadi kan juga muncul juga untuk melawan Bobi kan tapi Ijek kemarin juga udah bilang mau maju Bilgo ya makanya ini kan baru dugaan di awal kita belum tahu juga namanya ke depan bisa aja Ijek ngomong karena dia merasa kita punya peluang untuk dapat dukungan dari PDI karena kalau PDI mendukung Edi Rahmayadi itu unholy Alliance kan begitu kan gitu nah Golkar sendiri kalau misalnya mencalonkan Bobi Ijek mau maju Ijek kan nggak punya partai kan maka bisa jadi nanti dia akan berpasangan dengan atau maju dari PDI perjuangan gitu tapi prinsipnya menurut saya Sumatera Utara PDI perjuangan nggak mau Bobi dah itu itu kan bagian dari asal bukan Bobi asal-asal bukan Jokowi asal-asal bukan Jokowi atau asal bukan bagian dari Jokowi Oh jadi nih saya coba simpulkan ya misalnya di peta pilkada itu permainannya Oh Kim ini akan relevan juga nanti ya tapi yang menjadikan itu relevan pertama-tama menurut saya bukan kimnya sendiri tapi PDI PDI yang kemudian menciptakan front dengan Kim karena Kim ini dianggap satu renceng lah ya misalnya gini kita ambil contoh yang lain ya ini ini sebetulnya saya belum pikirkan betul terlalu dalam ya tapi ini apa diskusi betul ya ini betul-betul ngopi ini betul-betul ngopi tanpa kopi dan tanpa enggak rokok hahaha hahaha ini sindiran waktu rumah atau gimana cerita nih bukan bukan ya enggak enggak diskusi beneran enggak ngasih serius nih saya mikirnya nanti gue seret-nanti gue seret air putih aja ya Jawa Timur Kofifa apa mungkin PDI perjuangan mendukung Kofifa tidak yang dulu juga enggak tapi kita jangan lupa juga misalnya nih Kofifa dan Emil Dardar ini juga hubungannya feelingku pasti akan bisa jalan kemungkinan besar akan bisa jalan nah Emil ini akan mumpangin di gamenya kan Emil juga bagian dari Kim ketua demokrasi itu kecenggap format-format ini kan kita sedang bahas PDIP di sini Oh iya iya kan kalau cara kimnya tapi PDI kalau bicara Kofifa kan kita udah selesai dia udah dapat rekomendasi Gerindra sudah dapat rekomendasi Demokrat kalau nggak salah juga rekomendasi Golkar itu udah juga demokrasi untuk dikunci dengan Nano tadi dengan Emil itu Emil biar nggak gimana-mana nih barat Iya 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 Golkar juga kalau nggak salah sudah gitu loh kemungkinan besar akan lanjut lagi dan Kofifa kemungkinan akan digolkarkan katanya bisa jadi iya kan enggak berpenggap betul 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 memang Bu Kofifa kan luarnya hijau dalamnya kuning kan sudah gitu kalau lagi menang ini orang kuning nih jadi kita lihatkan pada hari ini lawannya Kofifa siapa kalau enggak Bu siapa Risma Eri Cahyadi Wali kota Surabaya bisa ya bisa kuat juga Eri Cahyadi dan itu sangat PDI bisa aja bisa aja tapi gini kalau caleg dengan pilpres itu sesuatu yang sangat-sangat berbeda ya bisa disamakan Abdullah Azwar Anas bisa juga bisa juga tetapi menurut saya peristiwa pada yang lalu dimana Abdullah Azwar Anas harusnya maju dan kemudian gaji nggak maju yaitu menjadi variable yang tetap ada juga sampai sekarang yang membuatnya tidak maju ada yang preskon sambil bercucur air mata juga saya lupa persisnya tapi intinya ada peristiwa gitu enggak enggak perlu ditirukan nah kita geser ke mana kita geser ke Jawa Barat Jawa Barat Ridwan Kamil Wokim Kim mungkin berpasangan dengan misalnya Gerindra misalnya dengan Dedy Mulyadi RKD itu mungkin ya Oh sangat mungkin RKD di RKD di Iwan Bule bisa juga bisa semua bisa semua tetapi intinya kan RK pada hari ini Golkar kemungkinan berpasangan dengan Gerindra dan mungkin RK jadi wagup ya dan akhirnya kan dimana ruang PDI di sana apalagi pada hari ini kan PDI juga relatif nggak punya tokoh kan di Jawa Barat siapa tokoh Ono Surono ini ya Pak Ono ketua tapi menurut saya PDI di Jawa Barat agak agak susah-susah gampang juga ini mencari calon ya Kak Teten Mas Duki bisa aja top juga kan Rikadiyah Rikadiyah Pitaloka bisa diturunkan lagi mungkin saja Ibu Ripka Ciptani mungkin saja Jawa Barat Jawa Barat Dapilnya sana Oh iya Dapilnya sana Oh iya Dapilnya orang lama-orang 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 relatif Jawa Barat nggak akan menimbulkan ngejolak karena Kim ini punya banyak titik temunya ya ya meskipun kita tahu juga mungkin Apakah pembayakan Bisa membayangkan RK dan Deddy Mulyadi aku Bathian kalau sebetulnya oke sebetulnya si RK tuh sepengah tahun saya dulu dengan Deddy Mulyadi tuh oke Yang gak oke itu ada Eh gak pernah aku ngomongin disini Ya tapi ya mungkin Siapa yang gak oke Gak enak kalau ngomongin Gak oke nya sama Deddy apa sama RK RK itu oke secara pribadi Dengan Deddy Mulyadi tetapi ada Seseorang Suatu variable yang gak oke Dengan bukan Gak usah sebut dimana tapi dengan Dengan dua itu gak oke gak tau sekarang itu Masih berlaku atau gak yang tidak oke Itu ada waktu itu Pak Kaceng enak Silahkan kalau menang Siapa yuk Daripada Pak Jwe Tid Daripada capek anda kan Kok konten Banyak tititnya Jadi ini pengganti titit ya Kayak gini aja Oh Iya Itu faktor Pak Itu variable penting ya Itu variable penting ya buat Seseorang ini ya Iya Itu Akhirnya titit Terlanjur Jangan Kita keser yang lain aja ya Jadi Banten Tadi Banten Airin sama Airin Golkar kan Golkar kemungkinan pasangannya akan sama siapa paling mungkin Ya mungkin dari Gerindra barangkali Atau dari PAN misalnya Oh Golkar sama Gerindra ya PAN siapa ya Bisa aja PAN Banten siapa Blay PAN gak ada Oh Bang Yandri Bang Yandri Mungkin disini Kim gak kompak-kompak amat Tapi saya gak tau Wahidin tuh Golkar Demokrat 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 sorry Siapa Wahidin Wahidin Oh iya Oh iya ini pecah nih Kim nih Ya mungkin nanti Kemungkinan pecah Ada Ada siapa Ada Rano ya Atau bisa Rano jadi wakil nanti Wakilnya Wahidin Iya Mungkin jadi wakilnya Oh PDD sama Demokrat bisa nyatu Karena Wahidin sama Airin gak mungkin jadi satu ya Gak bisa Karena satu pertahanan Satu mau Menantang Menantang Gak mungkin Dan kemarin ketua TKD Eh TKD nya Itu Airin kan Betul Iya Ketua TKD nya Bener Bener Berarti paling memungkinkan Sebenarnya lebih Golkar sama Gerindra ya Disana ya Yang paling susah dirabak itu Siapa nih ketua DPD Banten Ketua DPD Gerindra Andrasoni Ketua DPRD sekarang Nah yang paling susah ditebak Apa dinamikanya konsulasinya adalah Jawa Tengah Menurut saya pada hari ini Masuk sesi mana kan Ini agak berat nih Coba-coba di jebretin Gue ini pertanyaan Gue sengaja ini terakhir gue taruh Save the best for the last Ya kalau bicara partai kan PDI kan pasti maju kan Dan itu basisnya kan Ya bisa Siapa Mantan Wali Kota Semarang Yang sekarang Kepala LKPP LKPP Mas Endi Survei Mas Endi Kemudian Ya itu saya kira yang paling menonjol Mungkin Mas Ada wacana Mas Pacul Barangkali ya Mas Pacul Diwacanakan juga Di Anu Di Dunia Maya Banyak kan aspiran Pendukung Mas Pacul Korea-korea Tapi kan balik lagi Sekarang Jawa Tengah itu siapa yang Nah kemungkinan dari dua orang ini Nah kita lihat Kemungkinan dari dua orang ini Gimana Mr. Q melihatnya Apa yang membuat plus minusnya Dari dua orang ini apa kira-kira Memungkinkan mereka maju Sementara sih Kan begini Kalau Mas Pacul itu Dipersepsikan sebagai Ya no ya Sebagai Panglima Perang ya Bukan calonnya kan Selama ini Dan Karena itu mungkin Hendi lebih Potensial Yang kedua Ya Mas Sudaryono Yang dari Gerindra Yang juga besar kursinya Kemudian PKB Gus Yusuf Gus Yusuf Barangkali Terus Wakil Gubernur sekarang Tasyasin Tasyasin Walaupun Tasyasin Kelemahannya kan partainya Sekarang Gak ada P3 kan gak ada Lemah sekali Ya mungkin nanti ada Satu dua Bupati yang lain Tapi sementara Beredarnya disitu Katanya ada yang Tidak ada sebut Cuma Nominasi yang sangat kuat Malau Perwakilan Parpol juga sih Siapa? Katanya Preferensinya Pak Jokowi Oh gitu ya? Oh gitu ya Dia di belakangnya ini Dia juga nih Tahu gua Kan lu Sosok goblok aja Orang sosok goblok Jangan lu buka Buka kedoknya Gue karena suka gitu tuh Parah dia lagi playing game kan Ini lah kalau jadi jubir Aduh Ini gue lagi pura-pura Kayaknya gue bener Melihat tanda-tanda bahwa Dua jubir bisa beribut sendiri nih Dia sandiwara ini agak kurang bagus Iya Gue lebih jujur Iya Dia misalnya gini nih Mr.Q Aku bukan politis Misalnya gini nih Lagi nongkrok ya kan Ya kan Lu tau gak sih Soal si A gitu Ada orang yang ngomong gitu Gimana? 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 Kata dia Gak jadi deh Lo ketengen tau banget Aduh Kata gue Tolong Kalau gue digituin Gini caranya Gue ajarin nih Lu tau gak sih soal si A Kenapa dia? Diam-diam dulu Pasang gue ngetik kawan Orang lagi drama Itu loh jangan Iya-iya Aduh Gak bakal jadi politis Iya-iya Kalau anda ingin tau gue dulu Dan anda ingin tau kebenaran Datanglah ke sini Kalau gue Aduh Dit Lu kalau ditanya yang gitu Lu tau gak sih Lu pura-pura barbel Iya Emang kenapa dia Wah biasa lah itu Ah ya Jadi orangnya tertantang untuk Iya Gue untuk meyakinkan lu Kalau info dia penting Gitu loh Apa? Gimana? Dikerjain orang Gak jadi deh Akhirnya info gak dapet Dibakar semua Walaupun Seminggu kemudian Orangnya dateng Orang ini yang sama dateng Dia cerita juga Akhirnya gitu ya Tapi kan harus nunggu 2 minggu Gara-gara si Gudi nih Kampret Gue kan harusnya Alah Ah paling ya Soalnya gitu-gitu doang Harusnya gitu aja gitu kan Aduh Sulsel ya Sulsel kan pada petangannya Gue tau dia juga Dilematis Gak saya gue bantu beliau lah Bantu Jangan diterusin tadi Iya Ini menyelamatkan kita Soalnya nih Kartu agak beda nih Lagi main kartu beda nih Cekinya beda nih Sudah Iya Selesai kan ada petangannya Andi Sulaiman Iya Oh iya itu Sama ini ya Dulu Dulu wakil gubernur Kemudian jadi gubernur Karena Gubernurnya kan Nuri ada masalah Hukum kan begitu Jadi sekarang kita belum tau Saya belum lihat sih Siapa yang akan jadi Calonnya Tapi biasanya Kalau disana itu Bupati-bupati itu Semangat banget jadi Calon gubernur Sejarahnya kan Dan sejarahnya begitu Hampir selalu gubernur Apa Selesi Selatan Setelah era pemilihan langsung Itu datang dari Mantan-mantan Bupati Ya Sarulah Sinimpo dulu Bupati Jadi wakil gubernur Maju presiden Terus kemudian Nur Nurullah Bantai Ya Kalau DKI Gila DKI Oh iya kita belum ngomongin DKI Ilham Arief Syirajudin juga Kayaknya calon kuat juga Tapi ada inkamen Jadi Kalau ada inkamen kan Ada inkamennya Ada Oh Andi Jadi relatif Dinamika agak Agak Kurang terlalu menarik Tapi beda Kalau Surah Sinimpo Selatan itu ada petanah Gak ada petanah Rame Rame itu Kerem nila kerem itu Tapi gak ada inkamen waktu itu Dan kalau Agus Arifin Waku agupnya Wagup Tapi Dan yang menarik yang bersaing ketat adalah Dua Nurdin Karena itu Saya bikin tagline Pilih prof Prob kerja nyata Biar jelas ya Prof andalan Saya prof kerja nyata Kenapa Prof itu biasanya di awang-awang Omon-omon Tapi ini beda Ini kerja nyata Ini prof yang konkret Dan memang begitu Realitanya Saya dengar dari Mana-mana itu Prof ini kan Dipilih karena Masyarakat melihat Dia sebagai bupati Berhasil melakukan perubahan Ada gak spek Kayak Prof Nurdin lagi Di seluruh sebut Anda Dan apakah Cagup ini Gak ada Petahana itu Speknya Spek Prof Nurdin gak Kalau petahana ini Dia kan latar belakangnya Awalnya orang profesional Waktu jadi wakilnya Prof Nurdin Terus terang saya gak Atau belum begitu mengamati Selama beliau menjadi Gubernur Apa saja yang Dibuat jadi terobosan-terobosan Tapi harus diantisipasi Bahwa Pasti Sulawesi Selatan itu Selalu Sangat seru Sangat seru Karena di Sulawesi Selatan itu Semua orang merasa bisa Sama kayak Sumatera Barat ya Bugi Sumatera Barat ini bos Ini gue ada aspirasi Biar lebih stabil politiknya Gak majak yang maju Anies Baswedan dimajuin Jadi Gubernur Sumatera Barat aja Oh iya Gak menarik itu Ya itu kan pemiliknya Gede Itu lenslight Akurasnya bisa menang Laun kotak kosong Benar-benar Sendiri itu Sendiri aja Pak Mahyildi pun jadi wakilnya Mas Agus Mau berebut itu Adrosya Mahyildi pun mau kali Mahyildi gak maulah Eh Bang Andri Yang paling menarik nanti Kalau Anies lawan Mahyildi kan KKS kemana ya Iya Ya pasti ke Mahyildi lah Itu kan kadernya bener Di Jakarta aja Di Jakarta aja pun Sebenarnya kan ini Nyambung Jakarta aja PKS sudah keluar dengan pernyataan Bahwa kami mau mengajukan Kadar internal Kami meminta Mas Anies untuk Mendukung Kami Mendukung Kadar internal kami Ada siapa Sohibul Iman Ada Saifu Mardani Ada Mardani Alisera Saifu Saifu Presiden Presidennya Saifu Muhammad Saifu Menurut saya ada kemungkinan Muhammad Saifu ya Sebagai presiden partai Dan mantan wakil Wali kota Bekasi Ini kan duluan Dia bupah hati ya Wakil wali kota Wakil wali kota Wakil wali kota Dan Pak Saifu ini Pernah jadi Cawagup di Jawa Barat Oh iya Cawagupnya siapa Oh Pak Derajat ya General Suderajat ini ya Betul Dan menurut saya PKS pada tahun ini Sangat percaya diri Karena mereka kan Pemenang pemilu Di Jakarta Dan bisa Kalau gak salah Bisa maju sendiri tuh Kursinya sudah memenuhi Syarat minimal Untuk mengajukan sendiri Jadi golden ticket PKS pegang golden ticket Di Jakarta Nah Gimana Mr. Ki Membayangkan Perkarya Jakarta With or without Anies Baswedan Rame Rame banget Rame banget Biasanya kalau gak ada Pertahana itu Lebih rame Kalau dibandingkan Ada Pertahana Situasinya akan menjadi Sangat-sangat Cair Nah menurut Mr. Ki Akan ada pertahana Atau enggak Dalam situasi Perhari ini Kalau lihat dari Pernyataannya Mas Anies ya Dan dari PKS ya Memang ada Kecendungan Mas Anies tetap akan Berada di wilayah Nasional Karena siapa lagi Yang akan bisa Merangkum Kalangan-kalangan Oposisi ini Kalau bukan Mas Anies Kalangan oposisi ini Dengan situasi Meskipun enggak di PKS-kan ya Mas Anies ya Meskipun Mas Anies Mungkin enggak di PKS-kan Oh enggak mau Pasti Pasti enggak mau Enggak mau di PKS-kan Enggak mau Gini kalau kita bicara Pertahan Nasional Pada hari ini kan Ya Partai politik yang sudah Jelas-jelas berada di luar pemerintahan Kan PDI Perjuangan PDI Perjuangan Nah Kalau misalnya Tidak ada tokoh Dari kalangan Islam Yang berada di pentas Nasional Bukan mustahil Oposisi itu nanti Ketarik semua ke PDI Perjuangan Emang bisa Iya bukan mustahil Kan istilah saya Bukan mustahil Ini sesuatu yang menarik Sesuatu yang menarik Kan gini Kalau kita lihat Sekarang pemilih Anies siapa Orang yang enggak Puas enggak seneng Dengan Pak Jokowi Ya segala macam kalangan Walaupun dominan Dari kalangan Islam Tetapi pasti Tidak akan dibiarkan Bahwa Yang oposisi itu Semua larinya kepada PDI Perjuangan Pasti mau diambil juga Apalagi kalau misalnya PKS betul-betul Di luar pemerintahan Iya kan Oposisi juga dong artinya Ya dia perlu figure dong Dan disitulah mungkin Anies diproeksikan oleh PKS itu Di tingkat nasional Karena PKS Mengantisipasi Dia berada di luar pemerintahan Maka dia bisa ambil Segmen Oposisi itu Ke partainya ke dia Tokohnya ke Anies Tapi Ini juga ya Juga Yang selalu Gue pikirkan Banyak orang mengatakan Ini kena dulu ya Dulu Kalau ingat 2019 Pendukung-pendukung Pak Jokowi Di 2019 Itu kan Sempat rame itu dulu Kalau ada pilpres lagi Jangan kasih tau Prabowo Nanti dia maju lagi Sudah seringan maju Blah-blah-blah Memang Ini dalam konteks Mas Anies ya Menurut gue Bukan Pak Prabowo Yang ambisi sering maju Tapi Cuma dia yang mungkin Berkali-kali maju Karena dia pegang tiket partai sendiri Dia yang punya plan sendiri Jadi pertanyaannya bukan Kenapa Pak Prabowo ambisi atau enggak Tapi kenapa Pak Prabowo yang paling mungkin Saya tambahin lagi Pak saya tambahin lagi Pak Prabowo itu bukan cuma Punya tiket juga Punya elektabilitas Nah itu Dua-duanya Nah Mas Anies sekarang Punya elektabilitas Tapi enggak punya tiket Akhirnya elektabilitasnya juga Rencana karir politiknya Direncanakan oleh PKS Iya Gini kalau bicara Anies ya Bicara Anies ya Yang dia punya Sambil gue Toilet break Yang dia punya pada hari ini Praktis cuma elektabilitas aja Iya makanya Kalau partai politik dia enggak punya Lalu Kalau dia maju Pilkada Gubernur Jakarta Sebetulnya taruhannya juga besar Bukan tidak ringan loh Enggak ada jaminan dia akan menang Betul Nah realita bahwa kemarin Di Pilpres 2024 ini Dia hanya nomor 2 Dan 40% Itu menurut gue Sebetulnya pukulan cukup telak loh Bagi Anies Berswedan Karena kalau memang dia sangat populer di Jakarta Harusnya dia bisa dapat suara sampai 60-70% Di Jakartanya Di Jakarta Untuk analogi ya Untuk analogi Kalau bicara Pilkada Gubernur ya Seorang kandidat Itu bisa kalah Di tingkat provinsi Tapi kalau dia bupati Biasanya di kabupaten Di daerahnya Iya Dia menang dan biasanya dapat suara Cukup tinggi gitu loh Karena orang setempat itu Punya ikatan emosional Walaupun sudah vakum of power lama Lepas daripada itu ya Saya ingat datanya ya Intinya Kalau ada seorang bupati Maju gubernur Walaupun dia kalah Di tingkat gubernur Tapi biasanya di kabupatennya Dia tinggi gitu loh Nah mas Anies ini Ini lampu kuning Nuansa merah Karena udah kalah Karena kalah dia Dan suara cuma 10% Menurut saya Menurut saya akan sangat berbeda ceritanya Walaupun di tingkat nasional Anies kalah Tapi di Jakarta Dia misalnya dapat 70% Lain cerita loh Itu semacam garansi Kalau dia maju pilpres lagi Dia menang Makanya maka Kata Ari Anies lebih cocok Di sumber atau di Nah Iya kan Kalau dalam Betul Betul Kalau Anies maju pilkada Jakarta Lalu dia kalah Bisa dibilang kartunya Habis Kalau di pilkada sumber Atau pilkada Aceh Ini pasti menang nih Kayaknya nih Cuman kan nanti Untuk kedepannya Exposure nasionalnya kan Mungkin dia rasakan kurang Makanya dia gak akan Maju disana Bisa lah Kalau Mas Anies kan akhirnya Media Jakarta yang harus Buka kantor cabang di sumber Karena sangking Ide menarik juga itu ya Iya Sangking Persona yang Mas Anies Ini kan beyond Iya bener juga ya Karena dia sudah punya Exposure nasional Konsumen Sudah punya berdunggu tingkat nasional ya Betul Jadi Ingat kalau kata Wiser Q Ini pelajaran penting ya Wiser Q Politician goes where the voters are Media goes where the News R News maker R Iya Habis Apalagi Pendukungmapas Anies Ini ada Memiliki Unconditional trust Kepada mas Anies Percayaan Tanpa syarat Pak Jokowi wali kota Solo aja dengan SMK nya macem-macem itu kan apalagi Mas Ani sumbar buka total politik buka total sumbar nanti betul-betul sumbar kalau Aceh rasanya susah ya karena disitu kan ada gam ya gam pasti punya aspirasi yang lebih kuat kecuali wakil gubernurnya Zulfan Lindan hahaha bisa menang kalau disumber bisa sesumber ini baru kali ini gua lihat gubernurnya ngadep wakil jadi kalau tingkat kepastian menang Mas Anies di Jakarta itu seperti kalau dia maju di Sumatera Barat kalau perolehan suara dia di Jakarta sebesar Prolensia dia di Sumatera Barat Pilpres kemarin mungkin dia pasti maju di Jakarta Iya di Jakarta tapi dengan 40% kalah ya dia ngambil resiko juga kalau dia maju kalau dia kalah selesai karir politiknya dia sudah tutup bukulah untuk Pilpres 2020 9 yang akan datang kalau dia kalah di kalau dia kalah di DKI nah kalau dia enggak di DKI dia masih bisa pertahankan itu dengan dengan wacana bahwa dia itu adalah tokoh nasional seprapat kan 25% tokoh nasional kata Habib Abu Bakar kan dia Anies itu sudah tokoh nasional 25% memakai perolehan suara dia 2020 Mas Ganjar tokoh nasional 16% 16% nah cara kita memandang Mas Anies dengan Mas Ganjar kan berbeda ya kalau Mas Anies itu orang bilang Oh itu suaranya dia kalau Mas Ganjar ituité menang-angg futuro darah ya kalau menang ini ketawa bisa lepas bisa lu cerita Bang Margarito Margarito kami sudah sedua kali saya dindak diundang jadi saksi ahli di MK tapi kalau sekarang memang beda kalau menang ini sejuk relax aku bilang iya Mbak Margarito dari 20 menit masing-masing dapet jatuh 20 menit dari 20 menit saya hitung itu ada kalau di 7,5 menit ada sapa semua orang itu hakim parto ya ini kakak saya ini bayu habis 7 menit itu rinda kita di sejuk mantap juga babang ini kan kita panggil babang ini babang Margarito tapi lagi-lagi kalau kita balik di konteks pemilu apa namanya mas Anies gitu ya tapi kan elektabilitas mas Anies yang masih besar dibanding kandidat yang lain bukan serta-merta tidak bisa membuat kita tiba-tiba menjadikan itu mas Anies sudah dicoret dari list kan gak bisa tiba-tiba dicoret dari list gitu tetap harus dimasukkan ke DKI betul gak dicoret sama sekali tetap ada tetap ada meskipun meskipun di jalan yaitu PKS ya PKS ini satunya karena nasib dan PKB apakah masih mungkin mas Anies untuk mas Anies juga ada DKI bisa aja bisa aja tetapi begini peluangnya juga dari mereka juga berkurang karena kan mereka gabung pemerintahan kan kita anggap aja bahwa Prabowo itu udah pasti banget nih kan Prabowo kan goyang-goyang gini kan nah kenapa begini-begini love language kan gini itu kombinasi antara apa ya kesel karena dia kasih angka 11 tapi terima kasih karena angka 11 itu elektabilitas naik kan gitu makanya didorong dulu baru tarik lagi jangan-jangan itu posisinya misalku salah lihat kenapa ditarik dulu baru di dorong kalian saya lihat sih diginiin dulu karena abis itu mas Anies kan seperti jengkang kan gitu tapi di tarik lagi kenapa makasih itu angka 11 itu menambah suara saya tapi kesel juga ke dorong lagi tadi lagi kalau ada kelimatnya begitu ngai lu kemarin tapi thank you lah makanya akhirnya kita bisa bilang bahwa apa yang terjadi dengan mas Anies ini berbeda sama Pak Prabowo yang dia punya partai dia bisa merencanakan sendiri political trajectory-nya sama mas Anies ini sekarang orang yang bikin rencana politik buat mas Anies sekarang kata kuncinya PKS karena PKS bisa sendiri gak ada Nasdem gak ada PKB gak masalah PKS bisa maju sendiri ya bisa maju tapi cek ya nanti ya bener gak mohon izin ya berapa kursi sih PKS DKI 15-15 enggak lebih tapi singkat gue tuh bisa maaf ya netizen kalau salahnya tapi singkat gue kalau berapa kursi yang jelas kan udah saking gedenya mungkin ngajak satu siapapun bisa bisa ketua DPR saking gede ya mana aja lah PKS ajak Nasdem bisa bisa gak usah Nasdem lah karena udah dalam pemerintahan kan partai-partai yang kecil-kecil ini yang di tingkat pusat itu gak punya perwakilan di daerah kan dia punya mantap mantap juga kalau PKS sama PSI ini kan dukungan bersama Chris Natali menang tuh Jakarta Barat gue pengen goyang-goyang tapi kejauhan tapi kan kadang-kadang kan gini nih Mr. Kyo udahlah kita kan di politik kita sama-sama tahu gak ada ideologi yang mempersatukan kita kan kepentingan-kepentingan yang jangka pendek semua kalau ada ideologi bisa aja Pak Prabowo bilang dulu saya gak mau dukung Mas Anies di pilkada DKI karena dia gak pro pasar bebas gitu misalnya 18 kurang 3 kurang 3 atau 4 kurang 3 ya 23 DKI kalau gak salah gue 23 banyak tapi intinya kata kuncinya ada di PKS gue gak setuju sama Ari Mr. Kyo izin meskipun PKS bisa menyalankan sendiri dan ingin bertekad memajukan kadernya sendiri ujung-ujungnya kalau dilihat angka wah susah juga nih kita butuh booster juga kan butuh jagoan juga gini PKS Cristiano Ronaldo makanya kuncinya di PKS kata Mr. Q kalau PKS go with Mas Anies mencari wakilnya sangat mudah sambil dia liat-liat juga bisa aja PKS Golkar gitu misalnya Anies Erwin Naksa sambil liat-liatan juga misalnya gini kan ada yang bilang bahwa Ridwan Kamil akan relevan di calonan di Jakarta kalau Mas Anies maju kalau Mas Anies gak jadi maju Ridwan Kamil mungkin buat Jawa Barat aja terlalu riskan Ridwan Kamil ke Jakarta terlalu riskan kenapa Mr. Q iya berapa sih elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta saya gak liat angka surveinya ya katanya nomor 1 terbesar nomor 2 nya mas Anies nomor 3 nya tapi dinamika pertarungan disini lebih jauh lebih cair dibandingkan dengan di Jawa Barat menurut saya Jawa Barat juga di Jawa Barat itu lebih pasti Ridwan Kamil untuk terpilih kembali lagian kalau bicara soal suara ya Jawa Barat gede banget sih karena modal incumbent nya kan jadi ini kayak lu percuma percuma aja buang buang armor nih karena Ridwan Kamil itu incumbent di Jawa Barat kan gue jadi ingat Mr. Q ijin 50 tahun eh 50 tahun 5 tahun lalu tiba-tiba muncul nama Bu Susi yang digadang-gadang juga disebut-sebut jadi calang gubernur jadi JKI nah terus mungkin gak ada nama-nama kejutan seperti itu yang mungkin termasuk nama Mas Anies juga kejutan itu kan gak terlalu mawujud kan incumbent bos di DKI dulu 2000 oh dulu misalnya misalnya solusi dari perdebatan Mas Mr. Q dan Ari di awal tentang ketum PSSI harus kenapa Pak Erick Thohir oh Erick Thohir bisa aja bisa aja Jakarta kan daripada debat nih klien bisa aja satu gak usah jadi menteri utam aja satu lagi bilang apatan menteri bisa bisa gak tapi diskusinya tadi kan diminta untuk fokus di PSSI kalau fokus ya otomatis DKI juga dicoret gitu iya gimana kalau gue 57 fokus di PSSI bagus sepak bola kita bos El Presidente ini bos gak multitasking aja bagus apalagi call fokus kan gue merasa Samara setuju gak sama lu ya setuju dia itu pasti kan pasti Mbak Samara pasti sangat setuju kalau Pak Erick Thohir punya prestasi gemilang dan mengantarkan Indonesia ke Piala Dunia pasti setuju Samara nah menurut gue itu sangat mungkin dan sangat mungkin sekali apabila Pak Erick Thohir fokus di satu sepak bola dan lu yakin Mbak si apa temen kita kita sahabatnya Samara sebagai presiden pasti dukung Sam lu setuju gak tuh Amari setuju pasti kalau lu nonton ini lu tweet ya Sam yakin gue Samara Amani sangat setuju dengan pandangan gue multitasking aja semifinal ini ini buat Mr.Q pembahasan ini sama beratnya dengan kita membahas Jawa Tengah jadi dia sedulur sekeli orang Sumbak Sel jadi kita kasih FB untuk Mr.Q bisa lebih amat ini hikmahnya adalah kalau bicara tim nasi Indonesia kita semua ini satu bertiga tapi kalau udah bicara klub ya kan Sriwijaya Semen Padang Arema udah beda klub udah beda klub jadi kan oke Jakarta Bandung Pak Erick mungkin gak? mungkin aja sangat mungkin itu gue setuju juga sih itu kalau Pak Erick apa dari tariknya Pak Erick sehingga bisa jadi new emerging forces pertama kan memang menteri populer ya menteri populer dan sebenarnya jangan lupa loh waktu menjelang-menjelang pil pres itu surveinya calon presiden yang sudah papan calon wakil presiden yang udah nomor satu itu udah Erick udah populer kalau Mr.Q bilang lawannya papan langit ini kan iya donkrak antik makasih udah diingatkan gitu loh iya kalau gak ada itu ya maju dia tapi kan kalau ada papan langit cawapres papan langit ya dongkrak antik dongkrak antik yaudah gak bisa tapi kalau di DKI parten ya kan jis tuh bisa menteri populer dia itu kalau disurvey Erick Tohir itu selalu tiga besar menteri terpopuler logistik gak usah khawatir logistik ada popularitas gak usah khawatir apalagi momentum timnas kita ini kan harusnya bisa dimanfaatkan ini aja supaya ada berkembangannya debatnya kalau juara piala Asia U23 nah maju tuh itu yang lu sarankan itu yang lu sarankan kadang dia bukan political point dia maju deh pasti populer kebayang gak hati yang orasi di atas panggung itu kayak Sintayong Pratama Arhat Andre Rosyade wah Andre gak populer ya populer di Padang tapi dia pengen maju DKI gitu dan Erick Thohir itu kan profesional, Menteri BUMN gitu, itu sesuai dengan segmen masyarakat Jakarta humanis, kalau DKI setuju kita Pak Erick nih kan, karena di DKI ini stadion itu paling banyak stadion bertaraf internasional, dan bahkan bukan hanya itu, sebelum orang-orang bikin stadion maka cahala kima-kima Pak Erick punya stadion basket, terbesar, terbagus, swasta, tapi boleh nih bos, gak ada umum, maksudnya artinya komitmen dia sama olahraga tuh gak kaleng-kaleng bos, oh iya kalau itu udah terbukti banget, kalau seolahraga itu paling depan lah Pak Erick lebih cocok Pak Erick untuk DKI boleh, menarik, Samara setuju apa gak, kan kalau DKI lebih setuju mana, skop pekerjaannya lebih lokal juga kalau Sam, Sam lu kalau nonton ini, lu nanti ngomong ke Ari tweet, lu lebih setuju Pak Erick jadi Menteri, jadi ketua PSSI saja, atau jadi gubernur DKI, atau merangkap semuanya ada lagi Mr. Q yang mau disongkannya ada satu lagi DKI nih, jangan lupa gue liat Instagram kemarin, wow muncul lagi barangnya nih Anda tanya apa saja ke saya sama Salad Jakarta saya kejawab tergantung Ibu Mega mungkin gak bisa aja, beliau Pak Hock, memanfaatkan gairah perlawanannya Ibu Mega dan Mas Hock bisa aja dan ini mungkin Kim versus PDI lagi nih DKI betul, betul menurut saya sih begitu, hampir pasti hampir di semua daerah ini kesimpulannya kapan, ini pertanyaan sebagai kesimpulan kapan daerah ini Kim akan bersatu dengan PDI kapan PDI akan berpisah jalan dengan Kim, menurut Mr. Q ya pertama pasti akan lihat ada aroma Pak Jokowi-nya ya kalau aroma Pak Jokowi-nya kental langsung itu langsung no hubung Big no Bobby misalnya yang kedua tergantung siapa yang paling konstelasi calon yang ada yang paling aroma Pak Jokowi siapa? Bobby terus Koviva Koviva ya mungkin itulah yang paling Jakarta gak terlalu kental Banten Banten Jakarta belum kelihatan kan? Belum ketahuan kan? Tapi Airin ini masih mungkin nih PDI ini ya? Karena gak mungkin aja juga terlalu Pak Jokowi Airin Airin ke Jakarta mungkin ya? Enggak Enggak Beliau itu networkingnya notabene memang sudah di mana di Banten Jadi semakin kental aroma Pak Jokowi daya tolaknya daya tolaknya makin kencang Betul RK tuh Pak Jokowi banget ya? kalau apa namanya kalau Matador tuh itu Banten begitu lihat kain merah merah itu menyala 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 abangku tunggu 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 apa untung dan ruginya PDI Nyalani Ahok Jakarta? apa untung ruginya? Ya begini kalau bicara Jakarta menurut saya sih Ibu Mega gak bicara untung rugi loh perasaan dia dan ideologisnya dia dan pada titik itu Ahok tuh jadi mungkin walaupun misalnya dikatakan Ahok Kak Populer Ahok menimbulkan gejolak politik gitu Ahok antitesa pada dirinya sendiri makin Pak Jokowi makin rawala artinya Ahok makin muncul di DKI apabila calon kandidat yang didukung oleh Kim semakin Pak Jokowi berarti yang paling Pak Jokowi banget siapa? yang dari kita bicara untuk Jakarta ya Mr. Kio lah Pak Ete ya Ete ya kali ya benar Pak Ete Pak Ahok kalau tanding menang mana? sampai jumpa Tidak Terima kasih.